Sama sekamar, sama tikus, sampai seminggu, gitu, sampai, dan makan juga seadanya, dan aku harus bayar tiket sendiri, gak dibayar. Akhir-akhir ini, stress sih stress, tapi ya di enjoy aja, lagi ada proyek banyak banget, aku barusan buka my last new business, namanya rotiromi.id, lagi handling social media branding, digital branding untuk beberapa brand, terutama yang berhubungan dengan UMKM, karena memang salah satu misi saya selama pandemi ini adalah turut memajukan UMKM lokal, karena ya UMKM lokal itu ternyata backbone banget untuk ekonomi daerah maupun nasional, gitu. Bisnis pertama saya adalah, yang official ya, adalah wedding planner, gimana saya mulai sebenarnya tuh, saya gak pernah punya ambisi yang terlalu ambisius banget, saya itu selalu memulai bisnis itu karena passion, jadi kebetulan passion saya itu sangat kental di bidang kreatif industry, jadi bisnis pertama saya adalah wedding planning itu, itu jadi dulunya, saya memang dari dulu itu udah suka jadi seksi sibuk gitu lah, waktu di sekolah juga suka jadi yang ngatur-ngaturin acara, acara perpisahan, yang ngurus-ngurus kostum di kelas, gitu. Waktu perpisahan juga aku yang paling sibuk deh pokoknya. Jadi aku kemarin itu tahun 2019 atau 2018 deh awal tahun itu, aku jalan-jalan ke Bali, dan aku iseng-iseng aja, ini datengin tarot card reader, pas lewat tuh ada tarot card reader murah gitu kan, jadi aku coba-coba aja gitu, dan ternyata kartu terakhir aku di tarot card reading gitu, dan katanya kan kartu terakhir tuh biasanya yang paling jagoannya lah ya, dan kartu terakhir itu sunshine, dan sebelum itu aku juga udah merasakan, ini energi dari matahari itu bener-bener bisa buat kita itu positif banget, terinspirasi banget, dan setiap teringat sunshine itu aku happy gitu, karena udah sempat terangkering juga mungkin ya, with sunshine selalu dateng happiness, dan kebetulan nama aku bisa dihashtag-in jadi Lily Sunshine, terus iseng-iseng aja sih pertama cuma ganti kayak iseng-iseng pake hashtag, terus ganti profile name di Instagram jadi Lily Sunshine, ternyata everybody started calling me Lily Sunshine sejak itu, jadinya nempel, gitu. Aku mulai ya sang berani bernipi itu beberapa bulan setelah aku pulang dari Sumba, dan dari sana aku kan kesana untuk mengajar volunteer ya, untuk anak-anak koronanku disana, aku cuma disana satu minggu, but it was enough to give me the sense of the purpose of life, gitu, jadi dari trik itu aku merasa, wow ternyata purpose of life itu adalah berguna untuk orang lain, karena aku kesana kan ya bener-bener berkorban banget ya, tinggalnya juga di akomodasi yang seadanya, dimana aku tuh sampai harus tidur sama setamar, sama tikus sampai seminggu, gitu, sampai, dan makan juga seadanya, dan aku harus bayar tiket sendiri, gak dibayar, tapi dengan segala ketidaknyamanan itu aku malah menemukan arti hidup, jadi kita yang kayak orang kota ini kan jarang terekspos dengan hal-hal seperti itu, jadi pulang-pulang dari sana, aku jadi terinspirasi untuk start my own foundation, karena aku selalu believe in education, I believe in education, giving people positive empowerment, jadi waktu aku kembali ke Medan, aku buat aja yayasan ini yang fokus di pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, tapi karena aku, I'm not a kid person, jadi aku buat pendidikan ini, ya siswanya aku berikan untuk anak-anak usia produktif, dimana aku percaya usia produktif itu adalah usia yang sangat kritis untuk menentukan karakter, atau permulaan karir setiap anak-anak yang menjadi penerus bangsa kita, jadi itulah kenapa mulainya yayasan berani bermimpi, tujuannya ya itu, yayasan berani bermimpi, oh aku lupa kasih tau, eh lupa jelasin ya, yayasan berani bermimpi adalah yayasan non-profit yang fokus di edukasi untuk anak-anak kurang mampu, di usia produktif umur 17 sampai 23, dan kita kebanyakan fokusnya itu di dunia industri kreatif, kenapa industri kreatif? karena itu dunia aku banget, dan yang aku paling ngerti, dan I always believe in doing something yang aku passionate about, dan aku rasa kalau memang aku passionate tentang edukasi, dan passionate tentang kreatif industry, lebih gampang dan akan lebih impactful, karena udah memang skill aku, udah pengalaman aku banyak berkerak di bidang itu, betul. Semua kita tahu hal yang paling berharga adalah waktu, karena waktu itu kita gak bisa, pakai uang pun gak bisa beli kembali, dan setelah pandemi, paling jelas adalah kita jadi sadar, bahwa waktu kita masih bebas kemarin, kita itu gak cukup live life to the fullest, ya kan jadi kayak gak cukup jalan-jalan, terlalu check time for granted, terus jadi selama pandemi ini, yang kita kayak seolah-olah, aduh aku udah wasted setengah tahun dari hidupku, what have I done in my life the last seven months ya, jadi pikir kan, oke yaudahlah aku manfaatin waktu sebanyak pun, jadi gak ada alasan karena kita harus di rumah itu, kita gak bisa kerja, gak ada alasan karena kita di rumah itu, kita, ya kita find solution, find ways to adapt with keterbatasan yang ada saat ini, gitu. selamat menikmati,